99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Satu koleksi dari Serious Band Bandung 19 Oktober ya Serious Band ini merupakan sebuah grup musik Yang berawal dari sekumpulan mahasiswa seni rupa ITB Yang ingin mengekspresikan keahlian mereka dalam bermusik Setelah dalam setahun cukup pusing ya Dibuat pusing dengan keadaan mereka sebagai mahasiswa baru Seni rupa yang ternyata sangat melelahkan Dan mereka tampil sebagai band kampus yang sering muncul di berbagai acara musik ITB Dan terbentuk sekitar akhir tahun 1994 Memulai kiprahnya pada panggung-panggung kecil waktu itu di kota Bandung ya Dan sekitarnya dengan konsep entertaining the audience Sehingga muncul sebagai sebuah sajian musik yang polos, total, penuh aksi, lugu, namun menghibur ya Dan memang dulu sempat juga Serious Band ini Warawiri ke Lampung dalam rangka promotor gitu kira-kira Dan memang pendengar radar tidak herannya jika logat Sunda mereka ini masih kental Dan atas kata heavy metal pun terdengar menjadi happy metal Musik metal yang gembira kira-kira seperti itu Kita tinggalkan Serious Band dengan Bandung 19 Oktober Sekarang kita menuju ke informasi dari kuran harian radar Lampung yang terbit hari ini Hari Sabtu tanggal 7 April 2018 Berhubungan dengan kenaikan pangkat nih Jadi untuk para PNS yang ingin menaikkan pangkatnya Ini masih harus terus berjuang Karena dari Bandar Lampung dilansir memasuki April Pegawai Negeri Sipil atau PNS lingkup Pemkot Bandar Lampung Yang menantikan kabar kenaikan pangkat tidak kunjung mendapatkan kejelasan Padahal sudah berkali-kali para PNS ini secara bergantian menanyakan nasib Kenaikan pangkatnya ke Badan Kebegawaian Daerah atau BKD setempat Namun hasilnya masih 0 Menurut penuturan salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya Pihak BKD selalu berkata tinggal menunggu jawaban dari Pemprov Lampung Sebab seluruh berkas yang diusulkan setelah disampaikan ke Pemprov Tidak hanya mendesak BKD Pihaknya juga berencana mengadukan persoalan ini ke Ombudsman Perwakilan Lampung Dan tidak hanya dia puluhan PNS lain yang usul kenaikan pangkatnya Belum juga terjawab pun merencanakan hal yang sama Oke kita berharap mudah-mudahan para PNS yang memang seharusnya sudah naik pangkat ini Segera diproses sehingga para PNS ini bisa bekerja lebih tenang lagi Bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk membantu pemerintahan Kota Bandar Lampung Agar lebih maju, lebih berwibawa dan juga lebih profesional tentunya Oke satu lagu berikut dari Chris Dayanti Terima kasih telah menonton